SMA Negeri 20 Jakarta yang berada di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat memulai penyelenggaraan vaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun bagi para siswanya. Hal ini merupakan kelanjutan dari kebijakan Kementerian Kesehatan yang telah menyetujui penggunaan vaksin Sinevac untuk anak usia 12 hingga 17 tahun demi tercapainya akselerasi program vaksinasi yang menyasar 60 hingga 70 persen penduduk Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Paswedan bersama Pangdam, Kapolda, Pangkodau, Pangko Armada I memantau langsung pelaksanaan vaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun ini. Usai memantau, Anies menyarankan para orang tua agar mendaftarkan anak-anak untuk segera melakukan vaksinasi agar terbebas dari potensi terjangkit wabah COVID-19. Dalam hal ini, Anies mengingatkan terdapat 1,3 juta anak di Jakarta yang perlu mendapatkan vaksinasi. Anak-anak di Jakarta mulai mendapatkan vaksinasi. Kita mulai dari anak-anak berusia 12 hingga di bawah 18 tahun. Kepada para orang tua, anak-anaknya supaya diarahkan mengikuti vaksinasi. Ini adalah untuk kita semua bisa melindungi pada anak-anak kita agar mereka terbebas dari potensi terjangkit wabah COVID-19. Anies menyebut vaksinasi untuk anak selanjutnya akan dilaksanakan di sekolah-sekolah lain di seluruh Jakarta. Ia berharap penularan COVID-19 pada anak bisa ditekan melalui vaksinasi. Dari Jakarta, Isantrian, Sah Nusantara TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.